Halo semuanya, aku Indira. Disini aku mau menjelaskan tentang sesuatu. Disini ada tweet aku. Tadi dapet driver ojek orang Sunda. Selama di jalan diajak ngobrol pake bahasa Sunda, tapi aku jawabnya pake bahasa Indonesia sambil meraba-raba dia ngomong apa. Oke, jadi kalian kan tau aku tuh dari Bandung. Aku adalah orang Sunda asli. Tapi nilai bahasa Sunda aku tuh selalu remet guys. Jadi aku sangat amat tidak jago bahasa Sunda. Nah pas di Jakarta nih kan aku tidak perlu menggunakan bahasa Sunda. Aku bisa menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari. Tapi tiba-tiba aku dapet driver ojek pake yang ngajak ngobrol. Terus tiba-tiba aslinya dari mana nanya gitu kan. Aku bilang dari Bandung. Terus dia jawab lagi. Oh pantesan logatnya kedengeran banget orang Sunda. Dari situ diajak ngobrol terus pake bahasa Sunda guys. Aku harus jawab gimana? Aku bingung kok harus jawab gimana. Jadi aku tuh ngerti dia ngomong apa. Tapi aku gak ngerti harus jawab gimana dalam bahasa Sundanya. Dia nanya bahasa Sunda. Aku jawab bahasa Indonesia. Dia jawab lagi bahasa Sunda. Gitu aja terus nyampe aku nyampe di tempat lokasi tujuan aku. Begitu terus. Terus kan kalo misalkan aku ngomong Sunda tuh. Aku ngomong bahasa Indonesia aja tuh pasti kedengeran logat bahasa Sundanya kan. Jadi orang-orang tuh langsung mikir kalo aku bisa bahasa Sunda. Karena aku orang Bandung asli juga. Logatnya Bandung banget. Sunda banget. Tapi orang tuh selalu nanya kayak. Oh berarti jago bahasa Sunda dong? Bisa ngomong bahasa Sunda dong? Ajarin dong? Aku yang minta diajarin gak sih? Aku juga gak bisa-bisa. Ya jadi begitu guys penjelasan dari aku. Jadi setelah kita ngobrol dengan dia bahasa Sunda. Aku bahasa Indonesia. Dia tiba-tiba cerita juga. Katanya. Saya tuh dulunya kerja di Korea. Terus kayak. Wow gitu kan. Di Korea terus sekarang jadi driver ojek di Jakarta gitu. Kayak. Why? Kenapa gak di Korea aja terus? Terus katanya dia tuh lagi balik dulu ke Indonesia. Terus nanti balik lagi ke Korea. Terus dia ngajak ngobrol pake bahasa Korea. Dia ngomong kayak dalam bahasa Korea. Aku banget Sunda aja gak ngerti gimana bahasa Korea guys. Aku kayak di jalan. Iya. Iya. Oh gitu. Ya begitu. Multi language. Oke segitu explain this dari aku. Sampai ketemu di konten-konten JKT selanjutnya. Bye bye. Hatur nuhun. 친 breeding. Tindahil? Tindahil? Tindahil. Suask mama lagi ojek. Tindahil Dieu da Nahuma Suisi. Terima kasih.